Kami sedang mengikuti pengecekan dari salah satu lokasi World Water Forum ke-10 yaitu yang berlokasi di Tahura atau Taman Hutan Raya Murah Rai Bali yang memang menjadi salah satu lokasi yang akan didatangi oleh sejumlah kepala negara pada event besar World Water Forum ke-10. Dan saat ini untuk mengetahui secara detail mengenai pengamanan terkait dengan pengamanan terkait dengan kesiapan dari World Water Forum sudah bersama dengan kami Bapak Kapolri dan juga Bapak Panglima yang juga sedang melihat kesiapan dari lokasi ini. Selamat siang Pak Panglima, apa kabar Pak Kapolri? Pak Panglima mungkin ke Pak Panglima terlebih dahulu. Kesiapan di Tahura ini seperti apa Anda melihatnya? Apakah memang harus ada yang diperbaiki terlebih dahulu? Terima kasih. Jadi tadi sebelum kita ke Tahura sudah dilaksanakan TFG yang dipimpin oleh Mengko Marves dihadiri Kapolri dan saya dan seluruh dan Satgas di mana sudah memaparkan kegiatannya mulai kedatangan tamu dari bandara sampai ke hotel, dari hotel ke beberapa venue kemudian juga kembali ke hotel dan kembali ke bandara. Kemudian selain tentang gerakan PPIP juga tadi dipaparkan tentang apabila terjadi konsidensi tadi dijelaskan apabila terjadi ada bom dan bencana alam. Setelah dari situ kita melihat ke Tahura di sini saya lihat kesiapannya sudah 80 persen saya dengan panitia Bu Ayi mudah-mudahan semua kegiatan bisa berjalan lancar aman. Sedikit mempertegas Pak Panglima berarti negara, kepala negara atau PPIP yang akan hadir mungkin di Bali ini berapa orang dan mungkin boleh disebutkan sedikit dari negara mana saja Pak Panglima? Disampaikan dari kepala negara, kementerian, perdana menteri itu sampai 170 PPIP yang akan hadir nanti setiap hari kan berubah. Kalau kepala negara sendiri apakah sudah ada angkanya yang terkonfirmasi akan hadir? Baru lima ya Pak. Baru lima yang terkonfirmasi nanti mungkin setiap hari akan bertambah ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak Panglima kalau di Bali sendiri berapa personil kalau dari TNI nanti juga saya akan tanyakan ke Pak Kapolri berapa personil yang disiapkan dan mungkin boleh dijelaskan alutsista apa saja yang sudah dipersiapkan karena kan kalau kita lihat sudah ada beberapa tadi kami melihat di depan ada kendaraan ANOA dan juga ada kapal perang. Boleh dijelaskan? Silahkan Pak. Jadi untuk pengamanan KTT WWF ini ada 14.800 dari TNI-nya 8.500 dan sisanya dari Polri. Kemudian juga ada 4 KRI kemudian juga pesawat Hercules dan heli dari TNI Angkatan Darat, Laut Udara dan Kepolisian dan beberapa ambulan untuk dia siaga dan ada beberapa 14 mini ISU yang kita pasang barusan juga kita sudah cek ke belakang kesiapannya. Mohon izin Pak Kapolri ini melengkapi jawaban dari Pak Panglima. Berapa sih Pak kalau dari Kepolisian yang stand-by selama di Bali dan mungkin boleh lebih spesifik kira-kira alutsista apa saja kalau dari Kepolisian yang stand-by? Jadi total kekuatan personal body yang kita siapkan untuk bersama-sama dengan Bapak Panglima melaksanakan keamanan kurang lebih 5.800an di mana dibagi dalam 8 satgas mulai dari preemptive, preventive kemudian ada satgas khusus terkait dengan masalah bom satgas represi terkait dengan masalah gangguan IT sampai dengan bantuan operasi terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan. Tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa kegiatan Waterworld Forum kali ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik oleh karena itu tentunya kita pun juga mempersiapkan seperti juga dengan Bapak Panglima terkait dari mulai pengawalan terdepan yaitu pada saat kedatangan dengan pengawalan roh lahir ya namanya untuk mengawal dari kedatangan ke titik akomodasi ataupun pergerakan ke venue Mungkin ada rekayasa lalu lintas Pak? Ya tentunya terkait dengan hal tersebut titik-titik yang beririsan dengan masyarakat tentu akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas karena itu tadi sudah kita minta berkali-kali kita ingatkan untuk diberikan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memilih alternatif jalur lain Kemudian untuk terkait dengan masalah pengamanan terkait dengan ancaman potensi lompok teroris tentunya kita melaksanakan kegiatan pengawasan secara melekat baik yang ada di wilayah Bali maupun yang ada di sekitar Bali tentunya harapan kita semuanya bisa terdetek dibantu dengan alat-alat IT yang kita miliki dan kemudian juga apabila ada situasi kontingensi tentunya kami berbagi dengan Bapak Panglima khusus untuk VIP dan rambungan di lokasi yang lain tentunya menjadi tugas kami untuk ikut membantu melaksanakan evakuasi karena itu alutsista yang kita persiapkan tentunya juga ada heli kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk evakuasi dan juga tentunya kapal yang disesuaikan dengan apa yang kita miliki Terima kasih Pak Kapolri, terima kasih Pak Panglima TNI selamat bertugas kembali untuk ada Pemirsa demikian perbincangan atau dialog kami bersama dengan Bapak Kapolri dan juga Panglima TNI terkait persiapan pengamanan dari baik di Tahura Ngurah Rai Bali dan juga di area Bali atau di provinsi Bali secara keseluruhan Terima kasih